Al-Fatihah Ibadah mengelilingi Ka'bah tujuh kali Diawali di Hajar Aswad Selesai di Hajar Aswad Ingat, ibadahnya itu Yang mengelilingi Ka'bah Sunahnya jalan kaki kalau mampu Kalau gak mampu boleh pakai kursi roda Hari ini di Masjidil Haram lantai 3 Ada otopet Jadi kita dalam keadaan memakai otopet pada saat Ibadahnya Mengelilingi Ka'bah tujuh kali Mulainya dari Hajar Aswad Selesai dari Hajar Aswad Dengan syarat Satu memiliki wudhu seperti sholat Menutup aurat seperti sholat Apalagi Ka'bah harus selalu di sebelah kiri Dan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah Dan ada beda sedikit Sholat dengan Tawaf Tawaf itu ibadahnya Berjalan mengelilingi Ka'bah Tempatnya hanya di Ka'bah boleh Tidak boleh Tawaf di tempat lain Sedangkan sholat boleh dimana saja Asal sesuai dengan waktunya Dan yang membedakan lagi Kalau kita lagi sholat tidak boleh ngomong Tapi kalau kita lagi Tawaf Seandainya bertanya kepada temannya Eh sudah putaran berapa Ini boleh Jadi apa itu Tawaf Ibadah mengelilingi Ka'bah Tujuh kali Dimulai dari Hajarul Aswad Selesai di Hajarul Aswad Saratnya Empat Yang utama Yaitu Menutup aurat seperti sholat Punya wudhu seperti sholat Ka'bah harus selalu di sebelah kiri Dan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah Dan ingat Tidak ada satupun bacaan Yang harus dihafalkan Atau harus dibaca dalam Tawaf Ibadahnya murni Hadir ke dalam Ka'bah Kemudian mengelilinginya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton